Menindaklanjuti kebijakan pelonggaran dalam penggunaan masker di luar ruangan, Badan Intelijen Negara menggencarkan kegiatan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan vaksinasi tetap digencarkan sebagai upaya mengantisipasi meningkatnya kasus COVID-19 di masa transisi pandemi ke endemi. Vaksinasi masal digelar Binda Kalimantan Selatan di Musola Siratal, Mustakim, Queen Selatan, Kota Banjarmasin. Kabinda Kalsel Brikjen Paul Heri Armanto menyampaikan, selain kegiatan vaksinasi juga disiapkan paket sembako gratis bagi masyarakat. Data terkini pada bulan Mei 2022 sudah tervaksin 46.632 sasaran yang diutamakan masyarakat lansia, anak usia 6 hingga 11 tahun, serta penderita komorbit. Terima kasih. Terima kasih.